Intro Bisnis kue lebaran yang kini ditekuni Sarah memang mengalami pasang surut Adakalanya hasil penjualannya tidak sebanyak yang ia perkirakan Namun berkat kejeliannya mengolah resep, keuletan tim marketing dan reseller Hingga dukungan keluarga dan karyawannya menjadikan bisnis Sarah tetap berjalan hingga saat ini Menurut saya sih orangnya tahan banting ya Kalau tidak pernah mengeluh malah selalu men-support saya dalam usaha gitu Harapan saya untuk ibu semoga menjadi lebih baik terutama ibadahnya Mungkin selama ini saya juga kurang ya dalam mendidik dalam hal ibadah karena terlalu fokus mungkin mencari dunia Saya inginnya mulai saat ini mungkin lebih seimbang lah untuk dunia dan juga untuk bekal di akhiratnya Untuk kegiatannya semoga semakin sukses aja Usahanya semakin berkembang Ya semakin lebih baik lagi lah Mungkin sabar, kesabarannya Kesabarannya itu Ah susah lah mungkin kalau diceritakan ya namanya kesabaran Ya yang seperti saya bilang tadi Orangnya tidak pernah mengeluh Walaupun emang kita dalam keadaan susah Ya tetap men-support saya dan selalu membantu saya Alhamdulillah bisa membantu perekonomian Bisa ya selain untuk Keluarga sendiri juga bisa membantu Sekitar mungkin warga sekitar yang bekerja ikut ya bisa ikut lah apa memberikan apa ya sedikit apa Loongan pekerjaan mungkin ya ada beberapa karyawan juga karena yang di pekerjakan Sosok dia adik saya Saya kakak kedua Eh enggak saya anak kedua dari tujuh bersaudara Dia anak Apa anak ke enam Anak ke enam dia Tapi dia itu dekat banget dengan saya Saya dari dulu hidupnya dengan dia gitu Dulu rumah deketan Sosok dia bagi saya Masya Allah luar biasa Baik ya luar biasa Buat saya Dia banyak membantu saya Suami dan isi itu sama Baik banget Terus kehidupannya pun Gimana ya Semangat gitu Untuk berusaha semangat Satu sama lain saling dukung gitu Terus enggak begini Enggak isinya baik Suaminya enggak baik Enggak begitu Dua-duanya sama Bagi saya dia adik Adik Apa ya Sangat berarti bagi saya Semua baik semua Keluarga saya baik Cuman saya dekat dengan dia Lantaran mungkin Rumah berdekatan Begitu Jadi Dia membantu saya Dan saya juga Istilahnya Saling tolong Gitu Dia dengan kesibukannya Rumah tangganya Misalkan ada cucian Ada apa Kadang saya kesini Saya enggak diem Gitu Saya bantu dia Gitu Cuman dia juga support saya Saya support dia juga Gitu Pak Harapan ke depan Saya berharap Adik saya ini Tidak kendala masalah Tidak ada masalah Usahanya lancar Saya dukung Dia bikin kue dari tahun 2013 Dia bikin kue Saya selalu ada Saya selalu ada untuk dia Dan dia juga selalu ada untuk saya Gitu Pak Hal yang bisa diteladani Dari dia itu Dia baik Baik banget Peduli sama sesama Alhamdulillah semua keluarga itu Peduli sama sesama Jangankan Keluarga Ke orang lain pun Insya Allah Kalau kita lagi ada Gitu kan Tapi Kalau misalkan Enggak ada pun Tenaga juga Insya Allah Kita berikan Semua keluarga Semua sama Kayak begitu Banyak sekali Hikmahnya Bagi saya Apalagi suami saya kan kerjanya Di sekolah Libur udah satu tahun setengah Nih ya Enggak kerja Saya membantu dia Dia juga Alhamdulillah membantu saya Dan karyawan yang lain Juga dampak kan Dampak Dampak kopir gitu Jadi kebantu Kita berkeluarga Karyawan semua Kita sama-sama berkeluarga Satu hal Dalam diri Ibu Sarah Dia selalu menekankan Kalian ini Jangan Nanggap Kuli Begitu Saya pun sama Di sini Saya pun sama Mencari uang Begitu Sosok Ibu Menurut saya Yang pastinya Baik Perhatian Penyabar Orangnya Sama suka Bercanda Harapan kedepan Untuk Ibu Ibu Sehat Usahanya makin Lancar Rejekinya ditambah Mungkin Sikap Baiknya Sabarnya Sama Suka menolong Mungkin bisa melanjutkan Bikin gue gini lagi Sosok Sarah yang ulet Teguh dalam mempertahankan prinsip Serta rajin mengevaluasi Kekurangan yang dimilikinya Menjadikan bisnis kue lebaran Yang ia tekuni Terus berjalan Bahkan Kini Semakin berkembang Dukungan keluarga Kerabat Dan kedekatannya pada karyawan Menambah kekuatan tersendiri Bagi Sarah Dalam mengembangkan Bisnis kue lebarannya Sosok Sarah Bisa menjadi inspirasi Bagi kaum wanita lainnya Yang ingin maju Terima kasih